Pemirsa Baca TV News, seorang sosok polisi yang bertugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkam Tipnas, Bribka Didi Irawan adalah tokoh penggagas mewujudkan impian masyarakat di Kelurahan Sidorejo untuk memiliki masjid yang besar agar dapat menampung seluruh umat Islam melaksanakan sholat dan kegiatan agama. Bribka Didi adalah Babinkam Tipnas yang ditugaskan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Karena kepedulian selama ini melihat ada sebagian jemaah yang terpaksa sholat di teras masjid karena masjid tidak dapat menampung seluruh masyarakat yang ingin sholat di masjid. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, Bribka Didi yang juga baru satu tahun diberi amanah sebagai Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Sidorejo mencoba mengajukan proposal bantuan untuk merehab masjid Al-Ikhlas ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi mengucurkan dana sebesar Rp70 juta untuk merehab masjid Al-Ikhlas. Namun anggaran yang dikucurkan Provinsi terlalu kecil karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid Al-Ikhlas sebesar Rp1.407.850.000. Tetapi berkat Didi tidak patah arang dengan anggaran yang kecil tersebut digunakan untuk membongkar bangunan masjid yang lama. Sedangkan biaya pembangunan masjid yang baru beliau mengandalkan kota infa menggalang dana masyarakat di depan masjid yang sedang direnovasi serta mencari para donatur yang mau menyisikan rezekinya untuk amal lezariah. Bagaimana seorang polisi bisa menggagas pembangunan masjid ini? Awalnya bang, saya terinspirasi karena pembangunan yang ada masjid di Likomasi Dorjo ini berukuran 7x7. Jadi saya melihat dan saya diangkat menjadi ketua BKM Masjid Al-Ikhlas di Likomasi Dorjo. Saya mempunyai keinginan ingin memperbesar dan membangun masjid bang. Selama pembangunan tidak ada gendala? Alhamdulillah selama pembangunan tidak ada gendala, berjalan dengan baik dan seluruh donatur menelukung atas kelancaran pembangunan masjid yang kita laksanakan. Apa harapan abang kepada kawan-kawan di kepolisian juga bang? Mohon izin kepada Bapak Kapolri sebelumnya, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh anggota polri dimanapun berada yang ingin membantu pelancaran pembangunan masjid di Liklas bisa datang langsung untuk menyisikan sebagai rezekinya untuk beramal impak jariah yang ada di Likomasi Dorjo ini. Sampai saat ini pekerjaan bangunan masjid sudah mencapai 70%. Pak Emin, seorang warga menyampaikan apresiasi kepada Bribka Didi Irawan, seorang polisi yang peduli terhadap masjid dan kegiatan keislaman di daerah Kelurahan Sidorjo. Kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bapak yang pertama yaitu kepada Bapak Riga Didi Irawan yang telah merangkum yaitu sebagai BKM Kelurahan Sidorjo Menjid Al-Ikhlas Kelurahan Sidorjo ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak tersebut yaitu diberi kesehatan, keselamatan panjang umur, mudah, langkah, dan rezeki bariun. Amin, nyarabal, amin. Kami di sini sebagai mewakili seluruh masyarakat kemurahan Sidorjo, mengucapkan segala lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yaitu mencintai Liklas yang sedang perlaksanaan pembahasan ini berjalan lancar dan sehat. Mudah-mudahan Pak. Amin, nyarabal. Bukan saja sebagai salah seorang tokoh, tapi sosok Babin Kamtip Mas ini juga adalah seorang guru mengaji yang memiliki santri sekitar puluhan orang. Waktu perlaksanaan mengaji setelah sorat maghrib. Kepulauan Batu Desa Sidorjo. Pada saat peletakan batu pertama, saya sebagai Kapolres Labuan Batu juga diundang dalam kelaksanaannya. Dan di situ juga saya minta banyak terima kasih atas percayaan tersebut. Dan merupakan suatu kebanggaan terbesar bagi polisian dipercaya untuk bisa mengawal pembangunan Masjid Aliklas yang peninggu selesai. Kabarnya ada bantuan yang diberikan pihak Polres, Pak? Pada saat, pada awal pembangunan kami menyerahkan sedikit bantuan material bangunan. Dan itu juga kemudian dilanjutkan oleh beberapa anggota kami yang memberikan bantuan langsung kepada pihak panitia untuk kelancaran pembangunan Masjid tersebut. Dan diharapkan bantuan yang diberikan sedikit banyak usaha membantu proses pembangunan Masjid Aliklas yang peninggu selesai. Husin Mubarok dari Labuan Batu melaporkan untuk BacaTV News. Demikian update BacaTV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube BacaTV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.